Intro Kembali lagi dengan pembelajaran tutorial saya Saat ini kita akan membahas konsep momen gaya total Apa itu momen gaya total? Momen gaya total adalah jumlah seluruh momen gaya yang bekerja pada sebuah benda Saat sebuah benda bekerja dua buah gaya atau lebih Maka kita harus menghitung momen gaya total yang dialami benda tersebut Momen gaya total pada suatu benda yang disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih Yang bekerja terhadap suatu poros tertentu Dirumuskan sebagai berikut Sigma tau sama dengan Tau satu tambah tau dua tambah tau tiga Jadi jika pada suatu benda bekerja lima buah gaya Maka kita dapat menghitung momen gaya total Jumlah dari keseluruhan momen gaya yang bekerja Tau satu sampai tau lima Pada pembahasan sebelumnya tentang momen gaya Kita telah mempelajari bahwa persamaan momen gaya adalah Gaya dikali dengan panjang lengan gaya Atau tau sama dengan F dikali dengan R dikali dengan sin teta Untuk lebih jelas tentang konsep momen gaya Mari kita perhatikan pembahasan soal berikut Pada pembahasan soal kali ini tentang momen gaya total Kita akan membahas dua jenis soal Yang pertama momen gaya total yang dialami oleh sebuah benda yang masanya diabaikan Dan yang kedua kita akan membahas soal tentang momen gaya total yang dialami sebuah benda yang masanya tidak diabaikan Mari kita perhatikan pembahasan soal berikut Soal yang pertama adalah soal jika masa benda diabaikan Mari kita perhatikan soal yang pertama Soal tentang momen gaya total jika masa benda diabaikan Perhatikan gambar berikut Empat buah gaya masing-masing F1, F2, F3, dan F4 Besarnya 10 Newton Dikerjakan pada sebuah batang homogen AE Batang homogen adalah batang yang keseluruhannya sejenis Maka disebut batang homogen Jika diketahui panjang AB Sama dengan panjang BC Sama dengan panjang C ke D Sama dengan panjang D ke E Yaitu 1 meter Dan jika masa atau berat batang AE tersebut ringan atau diabaikan Tentukan besar momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putarannya Jika bagian A poros putar berada di titik A Yang kedua jika poros putar berada di titik D Mari perhatikan pembahasan berikut Yang pertama jika poros putar berada di titik A Untuk menentukan besar momen gaya total Maka disimbolkan dengan sigma tau Sigma artinya jumlah seluruh gaya yang bekerja Karena gaya yang bekerja ada 4 F1, F2, F3, dan F4 Maka momen gayanya juga ada 4 Tau 1, Tau 2, Tau 3, dan Tau 4 Kita tuliskan persamaan momen gaya masing-masing Tau 1, maka F1 dikali R1 Ditambah dengan Tau 2, F2 kali R2 Tau 3, F3 dikali dengan R3 Tau 4, F4 dikali dengan R4 Karena semua gaya yang bekerja tegak lurus Berarti membentuk sudut 90 derajat Maka sinis theta tidak ditulis Sin theta untuk 90 derajat itu bernilai 1 Selanjutnya dapat kita tuliskan Karena besar F1 adalah 10 Newton Maka kita tuliskan F1 sama dengan 10 Dikali dengan panjang dari R1 Di sini R1 bernilai 0 Mengapa bernilai 0? Karena gaya F1 tepat berada pada poros A Maka tidak terdapat panjang lengan gaya Karena gaya tersebut tepat berada pada porosnya Sehingga kita dapat tulis 10 dikali dengan 0 Tambah dengan Tau 2 Adalah F2 dikali dengan R2 F2 10 Newton dikali dengan 2 Mengapa 2? Karena jarak dari F2 ini ke poros titik A adalah 2 meter Satu meter Dari C ke B Dari B ke A Satu meter Maka di sini dituliskan 2 Untuk Tau 3 Besar gayanya sama Yaitu 10 Newton Dan R3 adalah 3 Karena F3 terletak 3 meter dari poros A Dan yang keempat Untuk Tau 4 Dapat kita tuliskan 10 dikali dengan 4 Nilai F4 adalah 10 Newton Dan R4 adalah 4 meter Karena F4 berada 4 meter dari poros A Sehingga dapat kita tuliskan 10 dikali dengan 0 adalah 0 10 dikali dengan 2 adalah 20 10 dikali 3 adalah 30 Dan 10 dikali 4 adalah 40 Maka besar momen gaya total adalah 90 Newton Ton kali meter Berdasarkan hasil ini Dapat kita simpulkan Putaran batang bergerak searah jarum jam Mengapa dikatakan bergerak searah jarum jam? Karena jika poros berada di titik A Maka ada 3 buah gaya yang akan berpengaruh Yaitu gaya F2, F3, dan F4 Karena F2 arahnya ke bawah Dan poros di titik A Maka batang akan berputar searah jarum jam F3 juga sama Karena diarahkan ke bawah terhadap poros A Maka benda akan berputar searah jarum jam Begitu pula dengan momen gaya pada F4 Dalam hal ini Kita memberikan perjanjian tanda Jika benda berputar searah jarum jam Maka aranya adalah positif Dan jika berlawanan arah jarum jam Maka arah gayanya adalah negatif Yang kedua Bagaimana momen gaya total Jika poros putarnya berada di titik D Bukan lagi di titik A Mari perhatikan penjelasan berikut Penjelasannya sama dengan Yang ada pada bagian A Yang membedakan adalah Poros putarnya Kalau yang tadi berada di titik A Sekarang berada di titik D Jika poros berada di titik D Maka kita tuliskan Besar momen gaya total pada titik D Adalah tau 1 Tambah tau 2 Ditambah tau 3 Ditambah tau 4 Untuk tau 1 Kita tuliskan F1 Dikali dengan R1 Namun F1 ini bernilai negatif Mengapa bernilai negatif? Karena jika poros berada di titik D Dan kita memberikan gaya pada F1 Maka batang akan berputar Berlawanan arah jarum jam Tadi kita telah menetapkan perjanjian tanda Yaitu jika benda berputar Berlawanan arah jarum jam Maka arah gayanya bernilai negatif Dan jika berputar searah jarum jam Maka arah gayanya bernilai positif Karena F1 ini menyebabkan benda berputar Berlawanan arah jarum jam Maka nilai F1 adalah negatif Sama juga dengan nilai dari F2 Untuk poros di titik D Maka arah gaya yang ditimbulkan oleh F2 Adalah berlawanan arah jarum jam Maka F2 pun bernilai negatif Untuk F3 bernilai positif Karena arah gayanya Tepat berada di poros Atau di titik D Dan yang keempat adalah F4 Bernilai positif Karena arah gaya yang ditimbulkan dari gaya F4 Adalah searah dengan jarum jam Dapat kita tuliskan F1 10 dikali dengan R1 3 Jadi dari F1 ke poros di titik D Jaraknya adalah 3 meter 1, 2, 3 Maka dituliskan 10 kali 3 Dan untuk F2 Jaraknya 1 meter dari titik D Maka dituliskan 10 dikali 1 Dan untuk tau 3 F3 10 N dikali dengan 0 Mengapa 0? Karena poros berada di titik D Dan gaya F3 tepat berada pada titik D Maka tidak ada panjang lengan gaya Dan untuk tau 4 Disini dituliskan 10 kali 1 10 adalah besar gaya 4 Dan 1 adalah jarak dari F4 ke poros titik D Yaitu 1 meter Sehingga dapat kita tuliskan Minus 10 dikali 3 adalah minus 30 Ditambah minus 10 dikali dengan 1 Minus 10 Tambah 0 Ditambah 10 Maka hasilnya adalah negatif 30 N kali meter Karena hasilnya bernilai negatif Maka sesuai kesepakatan tanda Putaran batang atau benda Berlawanan arah dengan jarum jam Itulah pembahasan Tentang momen gaya total Yang bekerja pada batang Yang masanya diabaikan Mudah bukan? Semoga penjelasan ini bermanfaat Bagi kita semua Yang sementara belajar dari rumah Terima kasih Terima kasih telah menonton!